Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan belajar tentang Pemirsaan seberanak biasanya ada Ada pasien-pasien dengan pengakuan atau Biasanya pada spesifiknya Misalnya pada dalam darah Tetapi tidaknya pada dalam darah saja Untuk mengetahui jika ada pengakuan pada Darah pasien misalnya Dengan dalam darah yaitu keadaan trombositum Pratitud ini pada keperawatan tropik infeksi Kita akan belajar tentang Ketujui penggunaan model ini adalah Anda baca dulu dari model yang sudah diberikan Kemudian alat apa saja yang perlu disiapkan Kemudian sumber referensi Jika ada pertanyaan Maka Anda bisa menjawab Dan juga Anda bisa melakukan Praktikum ini di laboratorium Bisa berkorangan atau bergompok Atau bisa juga pada saat pandemi seperti ini Anda bisa melakukan di rumah Kemudian modul praktikum ini Bisa sebagai acuan dan panduan Baik ketika Anda melakukan latihan mandiri Atau dengan teman Anda Tujuan dari praktikum Tujuan dari praktikum lampelites Atau tornik kreates ini Ternik kreates ini adalah Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan lampelites dengan benar Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan definisi Tujuan yang persiapan alat Untuk pemeriksaan lampelites Kemudian mendemonstrasikan Cara melakukan lampelites dengan benar Kita belajar dulu Apa itu definisi dari lampelites atau RL Apa itu yaitu pemeriksaan hematologi Dengan cara melakukan pembentangan pada bagian lampelites selama 10 menit Untuk uji Diaklastik ya Kerabuhan maskuler dan fungsi trombosik Jadi ini adalah tes sederhana Tetapi memang ada tes tambahan Misalkan tes laboratorium Ketika pasien diantar darahnya Sehingga tes laboratorium Bisa dilakukan untuk mengetahui lebih valid Berapa jumlah trombosik Tapi paling tiga Ini adalah tes sederhana Yang bisa dilakukan pada pasien Pemeriksaan yang sederhana Yang simple Yang bisa dilakukan secara perawat Sebelum pasien dilakukan tes laboratorium Tes ini digunakan untuk menunjuk ketahanan kapilar Pada fungsi trombosik Sehingga upaya diaklosis Untuk mengetahui adanya kelainan Pemeriksaan yang sederhana Tujuannya apa Untuk tes replik tes ini Yaitu Tujuannya adalah Untuk mengetahui Untuk mengetahui Selain itu Selain itu Tujuannya adalah Untuk mengetahui Ketahanan Dua sampai dua hari Kemudian Kejala umum Tidak khas Maka Dulu Citalikatnya Yang kita lakukan positif Kemudian Kemudian Deraja dua Termsif Deraja dua Terus Deraja dua Deraja dua Deraja dua Deraja dua Deraja dua kali per menit, kemudian selisih antara sista dan jelas terukur dari 20 mm lagi, tekanan darah menubun, disertai dengan ekstremitas dimun dan tekan terbesar. Kemudian derajat keempat, yaitu ada demam, adalah sepontan, disertai atau tidak disertai dengan lipatan megalin, kemudian nadi sudah tidak terabat, kemudian tekanan darah tidak terukur, anggota gerak terangkap udara badini bergeringat dari kulit tampak miru. Hati-hati pada kejalaan empat ini masuk dalam keteruatan-teruatan juga pada pasien dengan promosif yang sangat betul. Kemudian kita lihat bahwa ada berbagai macam. Tes rempelit tes ini, Anda nanti membuat lingkaran pada kulit pada pasien, setelah dibendung, kemudian Anda mengukur dulu, kekalahan darah pasien, sistolik dan diastoliknya berapa, kemudian dibendung selama 10 menit. Setelah itu, pada tangan pasien, Anda buat lingkaran diameter 2,5-5 cm, kemudian dihitung jumlah bagi petik ini apapun lebih dari 10 atau tidak. Tes rempelit ini tidak perlu dilakukan jika sudah kelihatan ada kurpuranya, atau bijak merahnya. Jadi kita sudah ada percana, tidak perlu, karena kan tanpa tes rempelit itu sudah kelihatan. Kemudian diketahui mimpinya rehat pederahan, misalkan. Terima kasih. Terima kasih. Misalkan pada pasien memang sudah punya rehat ITP, atau memang ada gangguan hematologi pada pasien tersebut. Dilakukan sampelit tes ini. Jadi penggalian data kepada pasien, apakah menerima pederahan, itu sangat penting dilakukan. Terima kasih. 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 untuk fungsinya adalah menggunakan hambatan terhadap aliran darah balik dan juga di permukaan kulit dan menjadi lebih jelas yang perlu Anda perhatikan adalah pendungan tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh dilangsung lama. Pendungan yang ketat dan dilangsung lama dapat menimbulkan menu konsentrasi atau mempengaruhi konsentrasi dari darah sepasien. Pendungan tes positif itu pada konus apa saja, contohnya pada injeksi di atau pasien-pasien yang berdarah, kemudian bisa juga perminta pada pasien dengan defisiensi kekalisi, kemudian ITP konus yang tidak perlu dilakukan jika sudah ada peninggara dan juga ada peninggaraan dan peninggaraan. Dan ternyata, aktivitas ini dapat dilakukan tanpa menggunakan tensimeter, yaitu dengan jala membebat dengan menang atas dengan satu tangan atau telat elastis dengan tekan secukupnya, kemudian setelah lima menit, perhatikan apakah keluar bentik merah pada menang atas dengan menang atas dengan keluar. Jika ada langsung menang atas dengan peninggaraan. warna merahnya ini, sebelum Anda melakukan rembolites, bisa diregankan pelitnya dan hilang, maka itu ada kecilnya. Tetapi ketika setelah rembolites, Anda lakukan atau sebelum rembolites, kemudian muncul warna merah dan bintik-bintik merah dan diregankan yang tidak hilang, maka itu positif rembolites. hal yang dibutuhkan, hal yang dibutuhkan pada rembolites adalah tensimeter dengan mindset, sarung tangan bersih, pen-wide, borbon, organis, sitoskop, stopwatch, atau timer. Jadi yang kita lakukan adalah pertama, interaksi, kerja, kemudian terminasi. Jadi kita akan menjelaskan satu, yang perinteraksi, cek melihat medis, apakah pasien di depan pemusahaan dan gulitas, apakah belum terlihat percak-percak merah atau tidak. Jika masih sudah ada percak merah, maka jangan dilakukan, karena memang sudah kelihatan. Dan percak merah itu bukan karena kita nyamuk, tapi karena memang adanya trombosit yang turun. Dengan cara tadi kulitnya diregankan, jika warna merahnya memudar, maka bukan karena kemungkinan trombosit, tapi mungkin karena begitannya biasa. Tetapi jika diregankan ternyata merahnya itu masih ada, maka kemungkinan itu adalah karena trombositnya turun. Dan jumlahnya biasanya banyak. Jadi jika sudah kelihatan, maka tidak perlu melakukan replikasi. Kemudian persiapan alat yang sudah saya jelaskan tadi, cuci tangan enam langkah, misalnya tangan dengan merah O, kemudian interaksi. Selamat pagi Pak, saya perawat Laila, saya akan melakukan tindakan untuk melihat apakah Bapak ada gangguan pada bagian darah atau tidak. Komponen darahnya, Pak. Saya ajak dulu ya, Pak, gelangnya. Bapak namanya Bapak Sutejo, misalkan. Nanti caranya adalah, Pak, prosedurnya adalah nanti saya akan menensi Bapak atau mengupur tekanan darah Bapak. Kemudian saya akan mendiamkan tansi tersebut selama 10 menit. misalkan ya, kemudian nanti saya akan lihat apakah ada bercak merah pada laman Bapak di bawah sensi yang sudah saya dengarkan tersebut. Tujuannya akan tahu, Pak, apakah ada gangguan pada darahnya Bapak atau tidak. Kemudian persetujuan pasien, kontrak waktu, dan juga tambahkan apakah keluarga juga membolehkan, jika ada keluarga. Kemudian, fase kerja, menjaga privasi pasien dengan menutupi layak atau jendela, memposisikan pasien sudah dengan kebutuhan. Kemudian melakukan pemeriksaan amplitas atau termika test, lakukan pemeriksaan tekanan darah pada tangan dan geminan. Jika pasiennya tidak, maka tangan kanan. Jika tidak, maka tangan kiri. Misalkan ada pasien dengan infus, misalkan, maka tangan yang tidak terpasang infus. Kemudian, Anda cek berapa tekanan sistolik dan diastolik. Kemudian, Anda hitung berapa sistolik dan diastoliknya, kemudian dibagi dua. Ini adalah contoh. 120 sistolik, kemudian diastoliknya adalah 80 milimetri. Maka Anda bagi dua, maka hasilnya adalah 100 milimetri. Kemudian, tekanan 100 milimetri tadi, Anda diamkan selama 5 sampai 10 menit. Kemudian, turunkan secara pelan-pelan, kemudian lepaskan ikatan dari mindset dari tensimeter atau stikomanometer, kemudian tumbuh sampai tanda status darah nyanginya. Kemudian, cek pada lengannya, apakah Anda bercaknya. Kemudian, Anda cek pada garis tengah, kira-kira. Ada yang menyampaikan 4 sampai 5, ada yang 10 sampai 15. Jadi, Anda cek saja, digital, post-stabiliti atau bagian dari depan dari lengan. Di bagian ketika tangan menengahgah begini, bagian depan, Anda link tarik dengan full point. Kemudian, Anda cek. Hasilnya negatif jika tidak ditemukan, PTI kurang dari 10, positif jika lebih dari 10. kemudian, diameternya kira-kira 2,5 mili. Itu bukan 2,5 centi, 2,5 mili. Kemudian, catatan jika ada lebih dari 10 jumlah petikinnya, maka dikatakan positif. Kemudian, cek apakah jumlahnya lebih dari 10. kemudian, tempel tes tidak boleh dilakukan jika waktunya lebih dari 1 minggu. Itu tidak perlu dilakukan 1 minggu langkah, takutnya tadi menangguh konsentrasi atau struktur dari cara pada pasien. kemudian, kemudian ada derajatnya, ya derajat ada minus, ada positif 1, kemudian positif 1 jika ada petiki di permukaan pangkal lengan, positif 2 jika ada banyak petikinya, positif 3 jika selain pada lengan juga ada telapak tangan, muka, dan juga pada telapak tangan pasien juga ada. kemudian, positif 4 jika ada pada jari-jari juga ada petikinnya. Kemudian, lingkaran tadi Anda buat, kemudian Anda baca, kemudian Anda lepaskan stikmanometernya, kemudian setelah itu Anda lihat bagaimana juga temannya. Nah, ini adalah contoh dari petiki yang banyak sekali. Kemudian, setelah selesai pasien dilapikan, terminasi, jelaskan hasil, beri kesempatan pasien untuk bertanya, kemudian lepaskan. Tadi, ya, ketika Anda melakukan tadi, pakai sarung tangan boleh, ya, pakai sarung tangan bersih, ya, sebelum melakukan tindakan untuk memukul tekanan darah pasien, kemudian setelah selesai Anda lepas, kemudian buang kesempat sampah medis. Kemudian, titik tangan amal-amal, sesuai dalam tindakan HAU, dan juga dokumentasikan tindakan. Kemudian, bagaimana harusnya hasil normal atau abnormal, kemudian respon pasien, makro, dan lain-lain. Jadi, memang ini adalah pemeriksaan tambahan. Tidak support digunakan bahwa pasien ini menderita memperdara atau tidak, ini pada posisi yang spesifik memperdara, ya, karena ini maka harus tambahan. Memang, memang untuk mengetahui lebih detail atau lebih spesifik adalah dengan pengambilan darah lengkap, kemudian dicek bagaimana jumlah remusinya. Jadi, paling tidak, ini dapat membantu Anda jika Anda bekerja di tempat terpencil yang mungkin jarak dari tempat laboratorium jauh, misalkan gitu ya. Paling tidak, Anda tahu bahwa curiga demam berdarah pada pasien, karena negara kita adalah negara tropis. Jadi, memang ada berbagai macam referensi. Ada yang menggunakan diameter dari lingkaran itu ada yang 5 cm, ada yang 10 sampai 15 cm. Tidak apa-apa. Yang penting, dalam ragu lingkaran itu ada lebih dari 10 peteki. Itu sudah kita katakan positif. Dan petekinya, yaitu tanda merahnya atau bercak merahnya ketika diregangkan, itu tidak memudar. Nah, itu hati-hati bahwa pasien itu curiga demam berdarah. Jadi, memang kalau di rumah sakit yang besar atau yang sudah ada laboratoriumnya, memang dilakukan tindakan pemeriksaan dalam langkah bendicek trombosiknya. Tapi jika tidak ada, maka ini bisa dilakukan. Salah satu pemeriksaan ini. Bahkan tanpa tensi pun bisa. Dengan sarung tangan yang dilipat, kemudian dikatalikan di lengan pasien. Jadi, ini adalah salah satu tindakan kedaulatan atau jika memang akal tidak memungkinkan. Tindakan juga sebagai seorang perawat, jika tidak memungkinkan tempat terkencil, Anda tahu bahwa ada metode seperti ini. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah contoh, kalau gambar peteki yang kecil-kecil, kalau purpura lebih besar. Biasanya kalau purpura ini pada pasien-pasien yang gangguan hematologi atau gangguan struktur darahnya. Tidak akan banyak nanti melihat pada pasien-pasien di luar tempat ini. Di bangku masyarakat tidak harus itu. Kalau peteki dia lebih kecil-kecil. Saya rasa itu, silakan jika ada yang perlu dikatakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.